Harga sayur mayor di pasar tradisional Simpang 4 Kabupaten Pasaman Barat terpantau mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir. Diduga kenaikan harga ini disebabkan karena menurunnya stok dan tinggi permintaan dari masyarakat. Kenaikan harga yang paling menonjol terjadi pada sayur sawi pangsit. Saat ini 1 kilo sawi pangsit dijual 15 hingga 18 ribu rupiah. Padahal harga normalnya hanya 8 ribu rupiah per kilonya. Selain sayur sawi pangsit, sayur lobak kol juga mengalami kenaikan. Saat ini 1 kilogramnya dijual seharga 12 ribu rupiah. Sementara itu sayur buncis juga naik mencapai 20 ribu rupiah per kilonya. Adi, salah seorang pedagang sayur di pasar tradisional Simpang 4 mengatakan kenaikan harga tersebut dipicu karena menurunnya hasil panen petani. Sementara permintaan pasar terus meningkat. Disampaikan, saat ini hampir semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga. Bahkan ada yang naik mencapai 100 persen. Atau sekitar 5 sampai 10 ribu rupiah per kilo dari harga sebelumnya. Semoga adanya, lantaran hasil dari petani itu memang menurun. Nah, jadi dengan adanya itu semangat kebutuhan masyarakat tetap saja, kan. Ini sayur apa yang paling menonjol, Pak? Yang paling menonjol di sepi bunga lobak, sawi pangsit. Sawi pangsit ini berapa, Pak? 15 ribu. Penjualannya? Ya, penjualan. Ideal biasanya? Biasanya paling 8 ribu, 10 ribu, yang 20 ribu, biasanya kan paling 12 ribu paling mahal. Itu barangnya ada? Ya, ada. Cuma ya itu lah, kebutuhan itu meningkatkan. Ada, ada cuma enggak ibarat apa, enggak mencukupi lah gitu. Dengan stok yang ada? Nah, oke. Peragam menyebut pasokan sayur mayur dari kota Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Untuk stok saat ini masih ada, namun tidak banyak. Diperkirakan harga sayur mayur ini akan terus naik, terlebih pada momen libur lebaran Hari Raya Idul Adha mendatang. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV.